PEMBICARA 1 Anak yang ditinggalkan ayahnya di pondok ini Tidak akan bisa menghubungi orang tuanya jika suatu hari Anak ini membutuhkan orang tuanya Hanya mengharapkan sang ayah datang mengunjunginya Aku ingat kisah Ibrahim kawan Meninggalkan istrinya dan Ismail di tengah padang pasir tandus Dan berserah diri kepada Allah Ta'ala Asan asal dari mana? Asan asal dari Desa Olora Dari Kabupaten Nias di Pelunya sana Kenapa Asan harus belajar di sini? Karena Bapak Asan menguangnya di sini Bapak Asan menguangnya di sini Biar Asan di sini lebih bagus lagi Memang dari pondok dari kemarin itu Ustaz memang minta Asan di sini Umur berapa Asan menyelesaikan hafalan? Alhamdulillah Asan menyelesaikannya Sejak umur 8 tahun Dan sekarang umur Asan? 11 tahun 11 tahun Apa kendala Asan dalam menghafal? Ya Asan pas di rumah menghafal Pokoknya intinya sungguh-sungguh Sungguh-sungguh dan belajar itu istiqomah setiap hari Insya Allah Asan istiqomah Insya Allah Itu katanya Ayah nggak ada pernah nelfon Asan? Insya Allah Memang nggak ada Tapi nanti Tapi kadang-kadang Bapak Asan Datang-datang ke sini Itu jemuk Asan Kadang-kadang itu jemuk Asan Selim juga Katanya Ayah Asan Nggak ada HP ya? Memang Ayah Asan nggak ada HP Karena Supaya tidak mengganggu suasana rumah itu Untuk menghafal Untuk menghafal Quran Saudara ada berapa? Saudara Sembilan orang Dan semuanya penghafal Quran? Insya Allah Asan anak berapa? Asan anak nomor lima Semuanya penghafal Quran? Sudah 8 orang Kakak beradik Semua sudah apalah kurang 30 just Tinggal satu orang lagi Cita-cita Asan kedepannya apa? Menjadi ulama Menjadi ulama? Asya Allah Asan nggak kangen sama orang tua? Nggak Nggak Asan nggak Sekarang belum kangen Belum kangen sama orang tua? Belum Belum kangen sama orang tua Belum kangen sama orang tua Belum kangen sama orang tua Pernah Bertanya nggak Kenapa orang tua nggak ada Handphone? Itu tadi yang Asan bilang Supaya itu Untuk tidak mengganggu suasana rumah Lagi handphone Biar nggak ada Jadi Kalau Bapak Asan itu mau silaturami Yang langsung datang aja Ke rumah Ataupun Itu menyambungkan tali silaturami Apakah orang tua juga Ngapal Quran? Kurang tahu Enggak 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 ngapal Quran Enggak ngapal Quran Tapi kenapa disuruh Anak-anak Yang ngapal Quran? Karena Mama Sudut-sudut Agama ini Jadi Karena itu di kitab-kitab itu Dikilah anakmu secara sunnah Dan Nafiskanlah semua anakmu Itu lama Mama Sama orang tua Dua-duanya Ikut cengkik gitu Makanya Asan bisa jadi kayak gini Asan Boleh nggak Di uji hafalannya? Insya Allah Bisa Siap-siap Asan ya Ya Zid Audhu billahi minas shaytani rajim Inta tuba ilallah Faqad saghat kulubukuma A'udhu billahi minas shaytani rajim Bismillahirrahmanirrahim Inta tuba ilallah Fakad saghat kulubukuma Wa'an Allah Wa'al-awakim 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 Wal mal-awakim Wal-al-awakim Apظant A'saya selamat menikmati 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 selamat menikmati